Halo semua, di video kali ini gue bakal jelasin karakter bintang 4 yang wajib kalian pake, kalian investasikan, dan juga kalian build. Sebelum masuk ke penjelasannya, ada beberapa hal yang pengen gue jelasin terlebih dahulu. Karakter-karakter wajib yang akan gue sebutkan berikutnya itu berdasarkan dari sudut pandang karakter meta. Untuk yang belum tau meta, meta itu adalah most effective tactic available, dimana karakter meta di Genshin ini merupakan karakter-karakter yang kuat dalam ngelawan konten-konten yang ada di Genshin. Konten yang dimaksud disini adalah spiral abyss, weekly boss, domain, dan juga boss-boss besar. Perlu diingat kalau nggak semua pemain Genshin itu memikirkan apa yang lagi meta di Genshin sekarang ini. Jadi buat kalian pemain yang casual aja, kalian nggak harus ngikutin apa yang gue sebutin disini, karena disini gue sangat fokus terhadap meta yang ada di Genshin sekarang ini. Selanjutnya, penjelasan karakter ini akan gue bagi jadi 2 sesi, yaitu ada karakter DPS dan ada karakter support. Perlu gue jelasin juga maksud dari karakter DPS dan support disini, agar kita dari awal punya pemikiran yang sama. Yang pertama terkait karakter DPS. Karakter DPS yang gue maksud disini adalah karakter yang bisa konsisten ngasih damage yang besar setiap detiknya. Damage yang besar ini nggak harus dari normal attack-nya, melainkan juga bisa dari skill atau elemental burst-nya. Selanjutnya untuk karakter support, support ini kategorinya beda-beda. Ada support yang buat nge-heal team kalian, ada support yang buat nge-buff attack kalian, dan ada juga support yang ngebantu DPS kalian buat menghasilkan damage yang lebih besar. Nah, walaupun perannya beda-beda, tapi itu semua masih dikategorikan sebagai karakter support, karena ada karakter yang masuk di lebih dari satu kategori. Nah, untuk karakter support ini, semakin banyak komposisi tim dia, maka semakin bagus karakter support tersebut. Terakhir, sesuai judul, jadi gue bakal nyebutin karakter bintang 4 aja, tapi juga bakal ada si Aloy dan Traveller, karena mereka adalah karakter gratis. Oke, sorry penjelasan gue di awal ini agak panjang, karena setiap tier list itu harus ada penjelasannya untuk memvalidasi tier list tersebut. Oke, kita masuk ke sesi pertama, yaitu karakter DPS bintang 4 yang wajib kalian build. Oke, jadi buat ngejelasin tier list-nya, gue bakal pake website ini. Untuk tier list ini, gue bakal bagi jadi 3 kategori, yaitu yang pertama yang wajib, lalu yang kedua yang boleh, dan yang ketiga yang jangan di-build. Yang wajib ini adalah yang sangat gue rekomendasikan untuk di-build. Untuk yang kuning, yang boleh ini, boleh di-build, cuma gue nggak terlalu merekomendasikan, karena di endgame nanti, nanti di akhir game itu nggak terlalu kepake. Dan untuk jangan ini, gue sangat merekomendasikan sangat jangan di-build, karena hanya buang-buang sumber daya kalian aja. Ada juga yang perlu gue kasih tau, buat karakter-karakter yang masuk di kategori bola ini, dia bakal menghasilkan damage yang cukup besar juga. Nah, tetapi apabila senjata atau artifact yang ada di karakter di kategori bola ini, kalian kasih ke karakter yang ada di kategori wajib, maka karakter yang ada di kategori wajib ini bakal menghasilkan damage yang lebih besar. Oke, kita masuk ke karakter DPS pertama yang wajib kalian build, yaitu adalah Xiangling. Xiangling ini adalah karakter dengan elemen pyro, yang damage utamanya itu dari elemental burst-nya. Di sini kenapa Xiangling itu wajib kalian build, karena sampai akhir pun gue masih pake Xiangling, karena emang damage-nya itu gede banget. Xiangling ini juga damage-nya itu gak kalah sama bintang 5 pyro yang lainnya. Untuk perbandingannya, damage Xiangling itu hampir sama dengan damage dari Hu Tao, yang mana mungkin kalian tahu Hu Tao itu adalah salah satu DPS pyro terbaik di Genshin sekarang ini. Nah, di sini kelebihan Xiangling adalah dengan damage yang setinggi Hu Tao juga, damage dari Xiangling itu juga menghasilkan damage secara area, sehingga dia bisa ngenain musuh lebih banyak daripada Hu Tao. Dengan itu, membuat Xiangling menjadi salah satu karakter DPS terbaik di Genshin untuk sekarang ini. Selain itu, Xiangling juga memiliki banyak opsi senjata gratis yang membuat dia menghasilkan damage lebih tinggi lagi, seperti The Catch, yang bisa kalian dapetin dari Mancing. Xiangling ini juga gampang banget untuk disupport, seperti dari tim Cryo atau dari tim Hydro, sehingga dia menghasilkan damage yang lebih tinggi lagi. Oke, kita masuk ke karakter berikutnya, yaitu adalah Beido. Beido ini adalah karakter dengan elemen Electro, yang damage utamanya itu dari Elemental Burst-nya. Jadi, buat yang nggak tahu Elemental Burst-nya Beido itu kayak gimana, jadi dia kayak ngeluarin bola-bola Electro gitu, yang bisa mantul antar musuh. Jadi, kalau misalkan ada dua musuh, bola itu akan mantul ke dua musuh itu, dan menghasilkan damage yang cukup besar. Untuk sekali pantulan, sebenarnya damage-nya biasa aja, kayak cuma 7 ribu. Tapi karena mantul-mantul itu, jadi satu musuh itu bisa kena banyak pantulan, dan damage-nya itu bakal jadi berkali-kali lipat. Misalkan damage satu pantulan itu 7 ribu, dan kalau misalkan bola itu mantul max 10 kali, maka dia bakal menerima damage total itu adalah 70 ribu. Dan itu adalah damage yang cukup besar untuk kena ke banyak musuh. Nah, tapi Beido itu emang agak lemah kalau musuh itu cuma satu, karena kalau musuhnya cuma satu itu, bola Electro itu nggak bakal mantul banyak. Cuma timnya Beido itu bakal ngesupport si Beidonya, sehingga damage sebagai timnya Beido itu pun juga tetap tinggi untuk satu musuh. Oke, kita masuk ke karakter berikutnya, yaitu adalah Fizzle. Berbeda dengan siangling dan Beido, Fizzle ini damage-nya itu lebih fokus ke satu target aja. Nah, tapi damage ke satu target-nya itu aja cukup besar. Damage utama Fizzle itu adalah dari skill-nya dan elemental burst-nya. Pokoknya damage utama itu dari burungnya dia itu, yang namanya Oz. Nah, cara pake Fizzle pun juga gampang, kalian tinggal pake skill-nya aja, nanti Oz-nya muncul. Nanti kalau Oz-nya mau hilang, kalian tinggal pake burst-nya lagi untuk mendatengin si Oz-nya lagi. Jadi damage Fizzle ini sangat konsisten, karena si Oz-nya itu selalu ada, dan menghasilkan damage ke satu musuh. Sebenernya juga ada yang nge-build Fizzle dengan naikin level normal attack-nya, cuma menurut gue itu kurang worth it, karena damage-nya itu lebih besar di skill-nya. Oke, jadi ini adalah 3 karakter yang menurut gue wajib kalian build sebagai karakter bintang 4 untuk jadi DPS kalian. Jadi tadi sesuai penjelasan gue, ketiga karakter ini, damage utama itu dari burst-nya, dan juga kalau Fizzle ini dari skill-nya. Jadi buat naikin talent-nya, kalian bisa fokus ke skill dan burst-nya mereka aja. Oke, selanjutnya untuk karakter yang masuk di kategori boleh dan jangan, mungkin nggak akan gue jelasin detail seperti karakter yang ada di kategori wajib ini. Oke, langsung gue munculin aja karakter-karakternya. Jadi ini yang buat di kategori boleh itu adalah Yanfei, Razer, Ningguang, dan Chongyun. Dan yang jangan kalian build itu adalah Amber, Sinyan, dan Lisa. Ingat, untuk yang di karakter di kategori boleh ini, damage-nya juga besar sebenernya, namun tidak sekonsisten atau tidak sebesar dari karakter yang ada di kategori wajib ini. Untuk karakter yang jangan, ya, jangan. Oke, mungkin di sini kalian ada yang mikir kenapa gue nggak masukin semua karakter bintang 4. Nah, di sini adalah karena karakter-karakter bintang 4 yang menurut gue cocok jadi DPS itu adalah karakter yang udah masuk di tier list ini. Untuk karakter-karakter lainnya itu, gue lebih memilih mereka untuk masuk di kategori support. Namun, tidak menutup kemungkinan juga, ada beberapa karakter yang masuk di DPS ini akan ada juga di karakter yang masuk ke kategori support. Oh ya, lupa gue bilang kalau urutan dari karakter ini ngaruh ya. Jadi, urutannya itu dari kiri. Jadi, misalkan untuk karakter wajib ini, misalkan kalian punya tiga-tiganya, kalian punya Xiangling, Beido, dan Fizzle. Yang paling utama itu adalah kalian naikin si Xiangling dulu, lalu Beido, baru Fizzle. Nah, ini juga berlaku di kategori lainnya. Untuk yang boleh, paling utama itu prioritasnya adalah Yanfei, dan kebelakangnya. Untuk kategori jangan ini, yang paling jangan itu adalah Amber, dan juga kebelakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke tier list untuk karakter support. Untuk karakter support ini, sistemnya juga sama. kategorinya ada tiga, dan mereka juga ngurutnya dari kiri ya. Nah, ada satu hal yang pengen gue jelasin dulu. Di sini kan traveler itu elemennya ada tiga. Jadi, ini kenapa ada Lumin, ada Ether, dan ada Kazuha ini. Nah, ini sebenarnya Lumin itu adalah traveler elemen angin, lalu si Ether ini adalah traveler elemen geo, dan si Kazuha ini adalah traveler elemen elektro. Nah, untuk karakter support ini langsung gue tunjukin semuanya, karena penjelasan itu nggak terlalu banyak. Tapi gue harap kalian tetap dengar penjelasannya untuk tahu prioritasnya itu kayak gimana. Oke, seperti yang tadi gue jelasin di awal, untuk karakter support ini, semakin banyak tim atau karakter yang bisa dia support, maka semakin berharga si karakter tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah Bennett. Bennett sejauh ini adalah karakter support terbaik di Genshin sekarang ini. Kelebihan yang Bennett berikan adalah selain dia bisa ngeheal, dia bisa memberikan buff attack kepada semua timnya. Nah, karena Bennett itu bisa ngeheal dan ngasih buff attack kepada timnya, ini membuat Bennett itu sangat masuk di berbagai macam tim. Contoh tim itu adalah dia bisa masuk di timnya Xiangling, dia bisa masuk di timnya Bedo, dan juga bisa masuk di tim karakter bintang 5. Hal tersebut yang membuat Bennett ini menjadi salah satu support terbaik di Genshin sekarang ini, dari sisi fleksibilitasnya, dari sisi healingnya, dan dari sisi ngasih attack buff-nya. Selain itu, Bennett juga sangat cocok dengan Xiangling, di mana Xiangling adalah salah satu karakter di base terbaik saat ini. Kecocokan Bennett dengan Xiangling ini adalah karena Bennett itu bisa jadi baterai buat Xiangling. Untuk kalian yang belum tahu konsep baterai itu kayak gimana, gue udah bikin video yang tersendiri, kalian boleh cek. Oke, jadi itu adalah alasan kenapa Bennett itu menjadi support yang terbaik. Jadi kalau kalian punya Bennett, gue sangat menyarankan kalian segera build Bennett karena dia sangat berguna sampai akhir game nanti. Kita masuk ke karakter berikutnya, yaitu adalah Xingqiu. Xingqiu ini adalah karakter Hydro, dan yang membuat dia menjadi prioritas kedua setelah Bennett adalah Xingqiu ini menjadi support bagi seluruh karakter DPS yang Pyro. Di sini gue bener-bener nyebut semua karakter DPS Pyro, mulai dari Xiangling, Hu Tao, Diluc, Klee, Yoimiya, Yanfei, dan mungkin ada yang gue nggak sebut, tapi oke semuanya. Semua karakter DPS Pyro tersebut itu butuh Xingqiu agar mereka itu bisa menghasilkan damage yang besar. Nah, karena Xingqiu itu bisa dipasangkan dengan karakter DPS Pyro tersebut, membuat Xingqiu ini adalah salah satu karakter support terbaik juga setelah Bennett. Selain bisa dipasangkan dengan karakter DPS Pyro, Xingqiu ini juga bisa masuk ke dalam tim Cryo, seperti Ayaka, Kaya, dan juga Rosaria. Sehingga mereka dengan Xingqiu ini bisa menghasilkan tim Freeze, yang bikin beku musuh itulah ya. Nah, komposisi tim Freeze ini juga salah satu yang terkuat di Genshin karena bener-bener bikin musuh nggak bisa gerak dan jadi gampang banget deh ngelawan musuhnya. Selain itu, Xingqiu juga bisa masuk ke karakter DPS Electro, yang sejauh ini adalah Beido dan juga bisa Raiden Shogun. Pertemuan Hydro dengan Electro menghasilkan reaction Electro Charge dan membuat DPS Electro ini bisa menghasilkan damage yang lebih banyak lagi ke lebih dari satu musuh. Nah, karena tadi Xingqiu membantu DPS Pyro menghasilkan damage yang lebih besar, bisa masuk ke komposisi tim Freeze dan juga bisa masuk ke komposisi tim Electro, membuat Xingqiu itu menjadi karakter support terbaik setelah Bennett. Kalau kalian belum yakin juga, Xingqiu ini dari skillnya itu bisa mengurangi damage yang kalian terima dari musuh. Sebanyak 60 atau 40%, gue lupa. Dan dari bersih itu, Xingqiu juga bisa ngeheal. Walaupun nggak banyak, tapi lumayan. Oke, jadi itu adalah penjelasan terkait Xingqiu. Kita masuk ke karakter berikutnya, yaitu adalah Sukros. Sukros ini adalah karakter support Anemo, di mana skillnya itu dia bisa nge-crowd control musuh. Crowd control itu maksudnya dia bisa ngumpulin musuh gitu lah. Nah, yang membuat Sukros ini menjadi salah satu karakter yang wajib dibuild sebagai support, menurut gue adalah karena, yang pertama, elemen Sukros itu adalah Anemo, dan dia juga karakter Katalis. Untuk karakter support Anemo itu, mereka bisa pakai artifact Fear Descent Venerer, yang di mana setnya itu bisa ngasih bonus berupa mengurangi elemental resistance dari musuh sebanyak 40%. Nah, itu tentu sangat besar, dan bisa ngebantu tim kalian itu untuk menghasilkan damage yang lebih besar. Selain itu, Sukros juga sebagai karakter Katalis, dia juga bisa pakai senjata yang nama itu Trilling Tales of Dragon Slayer, senjata bintang 3, yang mana itu pasifnya bisa memberikan attack pada karakter berikutnya. Nah, jadi di rotasi timnya itu, pasti sebelum masuk ke karakter DPS-nya, kalian bakal pakai Sukros dulu, biar ngasih pasif dari TTDS itu ke karakter DPS kalian. Nah, selain dua itu, dari skillnya Sukros, dia juga bisa ngumpulin musuh, sehingga untuk melawan musuh yang banyak itu, Sukros jadi salah satu opsi yang sangat baik. Selain itu, pasifize Sukros juga bisa ngasih elemental mastery ke timnya. Iya, jadi dengan alasan-alasan itu, yang membuat Sukros itu menurut gue adalah karakter support yang wajib kalian build. Karakter berikutnya adalah Dayona. Dayona ini adalah karakter Krayo dengan senjatanya itu panah. Yang membuat Dayona ini wajib di-build adalah, yang pertama, skillnya itu dia bisa ngasih shield ke tim kalian, dan elemental burst dari Dayona itu bisa nge-heal kalian. Sebenarnya simple kan, cuma nge-shield dan nge-heal. Akan tetapi, dengan shield dan heal tersebut, membuat Dayona itu juga bisa masuk ke berbagai macam tim. Shield yang dihasilkan oleh Dayona pun juga bagus, sehingga kalian nggak perlu khawatir kalau kena serangan dari musuh. Dan kalau nyawat tim kalian udah mau habis, kalian tinggal nge-heal aja pake Dayona. Dayona ini juga bisa pake artifact yang namanya Noblesse Oblige, di mana 4 set dari Noblesse ini bisa nge-buff attack dari tim kalian. Nah, selain itu, skillnya Dayona itu juga menghasilkan partikel yang banyak, sehingga dia juga bisa jadi battery untuk karakter DPS Krayo, yang misalkan adalah Ayaka dan Yula. Gue lupa nyebut, Sukrus itu juga menghasilkan partikel yang cukup banyak juga, sehingga dia juga bisa jadi battery. Dalam hal ini adalah untuk Xiao. Oke, kita masuk ke karakter berikutnya, yaitu Kaya dan juga Rosaria. Di sini langsung gue jelasin mereka berdua, karena mereka itu cukup mirip, dan damage-nya itu juga nggak beda jauh. Ya, jadi untuk Kaya dan Rosaria ini, dengan mereka memiliki elemen Krayo ini, mereka bisa masuk ke tim dengan elemen Pyro, atau dengan elemen Hydro. Di mana dengan tim Pyro, mereka bisa bantu buat ngasih reaction melt, dan untuk tim Hydro, mereka bisa bantu untuk nge-freeze musuhnya. Pokoknya untuk mereka berdua ini, prioritasnya sebenarnya bisa ditukar-tukar. Ini kalian tinggal milih, lebih nyaman dengan playstyle asap aja, cuma mereka berdua itu menurut gue sangat punya posisi yang sama. Selain itu, mereka berdua ini juga punya damage yang sangat besar, apabila kalian nge-build damage ke mereka. Ya, jadi contoh tim mereka itu, mereka bisa masuk ke timnya Xiangling, mereka bisa masuk ke timnya Hu Tao, mereka bisa masuk ke timnya dengan Xingqiu, di mana tiga-tiganya sebenarnya adalah support, cuma mereka bisa nge-freeze dan menghasilkan damage yang tinggi juga. Oke, kita masuk ke karakter terakhir yang wajib kalian build sebagai support. Di sini adalah karakter yang tadi juga wajib jadi buat DPS, yaitu adalah Vizel. Ya, jadi Vizel ini emang perannya itu cukup ambigu ya menurut gue, karena damage dia itu tinggi, tapi dia juga bisa jadi support. Dalam hal ini, dia bisa nge-support si Beido. Support yang diberikan Vizel ini adalah, selain damage single target yang sangat tinggi, dia juga menghasilkan particle yang cukup banyak. Sehingga particle itu bisa dikasih ke Beido, dan Beido itu bisa dapet elemental burstnya secara cepat. Vizel ini juga nggak hanya masuk ke timnya Beido, dia juga bisa masuk ke timnya Xiangling, dia bisa masuk ke timnya Hu Tao, bisa masuk ke Diluc, dan karakter-karakter GPS lainnya. Oke, tadi kita udah bahas semua karakter support yang menurut gue wajib di build ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori berikutnya. Nah, sebenarnya karakter yang di kategori bola ini tuh kayak pengganti kalau kalian nggak punya karakter yang ada di kategori wajib ini. Di sini aku jelasin singkat aja, yang pertama itu adalah Barbara. Ini karakter gratis. Barbara ini adalah healer. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada Bennett atau Dayona sebagai healer, Barbara menjadi salah satu opsi terbaik buat kalian. Berikutnya itu adalah Toma. Toma ini dia ngasih shield. Shieldnya dari Toma ini bahkan dia lebih bagus daripada Dayona, cuman sayangnya itu Toma nggak bisa nge-heal. Berikutnya itu ada Chongyun. Chongyun itu kayak versi buruknya Kaya dan Rosaria, cuman damage-nya Chongyun itu juga lumayan buat support. Lalu ada Sayu. Sayu ini karakter anemo juga, jadi dia bisa pakai Fear Descent Venerer, dan juga bisa nge-swirl element juga. Sayu ini juga bisa nge-heal. Jadi kalau kalian nggak ada healer lagi, Sayu bisa jadi opsi buat kalian. Berikutnya ada Sarah. Sarah ini skillnya itu cuma ngasih attack buff aja dari skillnya dan juga elemental burst-nya. Dia bisa pengganti Bennett, cuman dia nggak bisa nge-heal. Berikutnya ada Aloy. Aloy ini juga mirip-mirip kayak Kaya dan Rosaria. Dan Aloy ini juga gratis. Terakhir karakter yang dikategori bola itu adalah Noel. Noel ini dia ngasih shield. Jadi kalau kalian nggak ada karakter shield yang sebelumnya udah disebutkan, kalian bisa pakai Noel. Lalu kita masuk ke kategori terakhir, yaitu kategori jangan. Yaitu ada Ember, ada Traveler Elemen Anemo, ada Traveler Elemen Geo, ada Lisa, dan juga Traveler Elemen Electro. Nah untuk Traveler Electro ini, sebenarnya dia bisa dipakai di timnya Beido. Cuma karena elemen Anemo dan Geo-nya Traveler itu nggak terlalu bagus, jadi Traveler Electro ini juga ketarik ke bawah, jadi masuk ke kategori jangan. Oke, demikian adalah tier list karakter yang wajib kalian build, menurut gue. Topik ini cukup banyak ditanya di kolom komentar. Jadi ya, semoga video ini bisa membantu kalian. Gue ingetin sekali lagi, tier list ini gue buat berdasarkan meta yang ada di Genshin sekarang ini. Jadi buat kalian yang nggak mentingin meta, boleh nggak ngikutin tier list ini. Dan bagi kalian yang ngikutin meta pun juga boleh nggak setuju dengan gue. Oke, demikian videonya. Buat kalian yang baru di sini, boleh subscribe, like videonya, dan kasih pendapat kalian juga di kolom komentar. Cek video tips gue lainnya, dan kedepannya gue juga bakal banyak bikin tips terkait Genshin Impact ini. Oke, sekian dari gue. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa.